Mirsa seorang pria paruh baya diringkut Satreskrim Polres Bandung dan petugas reserse kriminal Polsek Pasir Jambu karena membunuh seorang nenek berusia 79 tahun dengan cara dicekik dan dipukul. Tersangka tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati karena sang nenek sering mengambil barang ke kooperasi mengatasnamakan dirinya. AN seorang pria paruh baya hanya bisa tertunduk malu saat digeringkut Satreskrim Polres Bandung dan petugas reserse kriminal Polsek Pasir Jambu saat kegiatan gelar perkara yang digelar di halaman mapol Res Bandung selasa pagi. Tersangka AN harus berurusan dengan petugas kepolisian lantaran tega membunuh popon seorang nenek berusia 79 tahun warga kampung Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Tersangka membunuh korban dengan cara dicekik dan dipukul. Menurut Kapol Res Bandung AKBP Indra Hermawan, tersangka tega menghabisi nyawa popon lantaran kesal karena sang korban sering mengambil barang di kooperasi mengatasnamakan dirinya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan bukti perhiasan berupa dua buah kalung, satu anting, struk pembelian perhiasan, beberapa pakaian serta celana dalam milik korban. Terungkap bahwa perbuatan ini dilakukan atas dasar bahwa korban saudara B sering melakukan atau mengambil barang di kooperasi karena mereka ini sama-sama karyawan, mengambil di kooperasi dengan mengatasnamakan saudara A. Ini baru dari tersangka, nanti akan kita dalami kembali. Kemudian si tersangka mengambil barang-barang milik korban bukti perhiasan berupa ini gelang, kemudian kalung, dan cincin milik si korban. Untuk penerapan pasalnya kami mengandalkan pasal 365 karena ada barang diambil, ayat 3 menyebabkan korban meninggal duit, pasal 338, pembunuh dengan ancaman 15. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka AN terpaksa harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi Mapolres Bandung karena melanggar pasal 365 ayat 3 Jumto 338 karena melakukan pengambilan barang sehingga menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.